Assalamualaikum wr. wb ketemu lagi dengan saya fitri di channel fitriani apa kabar kalian semua semoga sehat selalu dan tetap semangat nah sebelum melanjutkan nonton videonya ada baiknya kalian makan dulu bagi yang belum makan kalau sudah silahkan langsung subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika aku upload video di video kali ini aku akan berbagi tutorial untuk mengembalikan bantal yang kembis seperti ini supaya bisa menjadi mengembang kembali seperti semula jangan lupa tonton videonya hingga selesai ya ini adalah salah satu bantal kempis yang sudah aku siapkan sudah lama dipakai sehingga kondisinya kempis kotor seperti ini dan tidak nyaman saat digunakan untuk mengeluarkan silikon yang ada di dalamnya maka harus dibuka jahitan sawalnya terlebih dahulu ya oh iya trik yang digunakan ini sangat efektif karena tidak hanya sekedar menjemurnya dengan jarak yang seperti di atas yang biasa ibu-ibu lakukan bantal ini berbahan dasar silikon silikon merupakan semacam katun sintetis berbentuk seperti benang kapas yang kental serta lembut nah beberapa kelebihan dari silikon ini adalah warnanya lebih putih bersih daripada dakron seratnya pendek lebih lembut tidak mudah menggumpal tingkat elastisitasnya pun lebih tinggi daripada dakron selanjutnya silikon dipilah-pilah seperti ini supaya bisa mengembang secara maksimal selamat menikmati banyak sekali kotoran yang menempel pada silikon contohnya seperti ini nih jadi memang untuk membersihkannya harus dicuci, direndam jadi gak bisa kalau cuma dijemur a few moments later a few moments later satu bantal setelah silikonnya dipilah-pilah ternyata mengembangnya cukup banyak dan sehingga membutuhkan wadah yang besar lebih dari satu tahap memilahnya sudah selesai dan jadinya ada dua ember besar satu bantal berikutnya adalah proses perendaman sebelumnya dalam bak ini kita kasih deterjen sama pemutih dan kita tambahkan air hingga penuh oh iya untuk sawal bantalnya tadi juga harus direndam menggunakan pemutih sekaligus deterjen supaya lebih bersih dan lebih putih selamat menikmati dan kita ketika terlihat datang terlihat ini sehingga sehingga tempat ini itu dan j construct Nah setelah seperti ini direndam selama 30 menit Berikutnya adalah proses pembelasan Setelah direndam selama 30 menit Hasilnya silikon jauh lebih bersih dan lebih putih Terima kasih telah menonton 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 Supaya silikon aman dan tidak keluar-keluar Maka sawal bantar perlu di tali menggunakan tali karet seperti ini Proses pengeringan di dalam mesin cuci ini dilakukan kurang lebih 5-7 menit Setelah itu dikeringkan ulang di bawah terik sinar matahari hingga kering Berikutnya adalah menjahit ulang sawal bantal Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! Selesai dan hasilnya seperti ini jauh lebih mengembang bersih dan putih Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh